Kuda besi jilid 9. Memang luar biasa cepatnya Biao Koh bergerak tetapi sepasang rahib dari Potsusan dan Tianto Asyo Chia juga bergerak cepat sekali. Saat itu ke-10 jari Tianto Asyo Chia sudah menerkam dan sepasang rahib itu pun agak merebahkan tubuh ke belakang. Lengan jubah mereka tiba-dua dikibaskan ke atas, plak, plak terdengar bunyi tamparan keras ketika kedua. Lengan jubah sepasang rahib itu saling berbentur. Menyusul dengan itu terdengar bunyi krek-krek macam tulang patah, dan Tianto Asyo Chia menjerit ngeri. Ternyata kedua rahib itu memancarkan tenaga murni Hok Mo Chin Gi mereka ke arah lengan jubah. Dan ketika membentur jari Tianto Asyo Chia, tak ampun lagi ke-10 jari tangan si Tianto Asyo Chia remuk semua. Waktu melihat Tianto Asyo Chia tadi menerjang maju, Biao Koh sudah menyadari kalau puterinya bakal celaka. Dia tahu kalau puteri sulungnya itu berwatak keras. Tindakannya menerjang musuh ITN tentu hendak mengadu jiwa maka Biao Koh pun buru duam dur hendak melepaskan puterinya dari kepungan. Tetapi pada saat dia berada di belakang kedua rahib, ternyata sudah terlambat. 10 jari puterinya sudah rompal wancur. Sudah tentu Biao Koh gugut dan sedih. Cepat dia dorongkan kedua tangannya ke arah punggung kedua rahib. Kedua rahib itu cepat menghantam ke belakang. Tetapi ternyata serangan Biao Koh itu hanya gertakan kosong, walaupun tampaknya dilancarkan dengan dasyat. Biao Koh sudah memperhitungkan bahwa kedua rahib itu tentu akan membalikan tangan menghantam ke belakang. Maka dia menunggu saja. Begitu tangan kedua rahib itu mengayun ke belakang, Biao Koh menarik pulang tangannya dan memancarkan tenaga dalam dengan jempol jari. Tepat sekali perhitungan Biao Koh itu. Telapak tangan kedua rahib itu tepat membentur jempol jari Biao Koh. Gemas karena puterinya menderita luka parah, Biao Koh salurkan tenaga dalam dengan penuh. Uh, uh kedua rahib itu mendesuh tertahan dan sebelah lengannya terkulai melentuk. Berhasil dengan tutukan itu, dengan cepat Biao Koh melanjutkan pula, menyusuri lengan kedua rahib itu dan menutup tiga buah jalan darah lengan mereka. Dan berbareng itu, kedua kakinya susul-menyusul melepaskan tendangan. Sungguh tiada cara kecepatan Biao Koh melepaskan tendangan berantai itu sehingga tokoh sakti seperti kedua rahib dari pocusan itu tak sempat berbalik tubuh lagi. Beluk, beluk tendangan Biao Koh tepat mengenai pinggang lawan dan kedua. Rahib itu pun terlempar ke udara. Jika lain orang tentulah sudah remuk tulangnya menerima tendangan Biao Koh seperti itu. Tetapi berkat tenaga dalam Hokmo Cinggi yang digunakan untuk melindungi diri, waktu melayang di udara kedua rahib itu berjumpalitan dua kali untuk menghapus tenaga tendangan Biao Koh, setelah itu baru melayang turun ke tanah. Seumur hidup rasanya baru pertama kali itu dia menderita hinaan yang sedemikian hebat. Setelah berdiri tegak, wajah mereka berubah membesi, sebelah lengannya masih melentuk tak dapat digerakan. Walaupun tak sampai cacat tetapi karena kena ditutup beberapa kali oleh Biao Koh maka lengan itu pun tak dapat berfungsi. Dalam pada itu setelah menendang kedua lawan, Biao Koh cepat menghampiri puterinya ke sepuluh jari Tianto Asyociya remuk, wajah pucat lesi, menandakan kalau dia menderita kesakitan hebat. Biao Koh menarik puterinya supaya berada di belakangnya dan dia sendirilah yang akan menghadapi keempat lawan yang tangguh itu. Ma, kata Tianto Asyociya dengan nafas terengah dua, apakah engkau mampu menghadapi mereka berempat? Biao Koh tertawa nyaring, tolol. Apakah mamamu pernah gentar menghadapi siapa saja? Apakah engkau tak menyaksikan bagaimana tadi mama telah menghajar kedua rahib busuk itu dengan tendangan? Biar mereka sedikit tahu rasa. Nanti setelah ku keluarkan Hiat Hun Jiao, mereka pasti akan kebuakan setengah mati karena tak punya empat kaki untuk melarikan diri. Mendengar ucapan Iten, marahlah kedua rahib tetapi diam dua mereka pun memuji kelihayan Biao Koh. Jangankan hanya Hiat Hun Jiao, sekalipun engkau memiliki pusaka lain, tetapi jangan harap engkau mampu menghadapi kami berempat, tiba dua Nyonya Koh berseru mengejek. Mendengar itu wajah Biao Koh dan puterinya berubah pucat. Kembali Nyonya Koh tertawa. Mengejek, kedua pusaka itu tiada taranya di dunia sersilatan, mengapa tak lekas engkau, keluarkan agar kami dapat melihatnya. Biao Koh berusaha untuk menangkan diri, sahutnya, menghadapi kawanan tikus berempat seperti kalian, mengapa perlu menggunakan pusaka? Nyonya Koh tertawa gelap dua lalu maju menghampiri, jangan coba bermain gertak sambal. Kalau tak tahu jelas bagaimana keadaanmu, mana kami berani datang kemari? Sambil berkata diahantamkan kedua tangannya ke muka. Kedua rahib juga. Serempak bergerak. Yang satu dari kiri dan yang lain dari kanan, menerjang maju. Ucapan Nyonya Koh itu bukan hanya membuat Biao Koh dan Tianto Asyo Chia melongot, pun kun hiap juga mengeluh. Nyonya Koh dan kedua rahib itu menerjang dengan cepat tetapi Biao Koh lebih cepat lagi. Sambil menarik puterinya, dia melesat mundur ke belakang. Biao Koh membawa puterinya masuk ke dalam gua. Ketika Nyonya Koh dan kedua rahib itu melesat mengejar, pintu gua pun sudah ditutup rapat Oteh Biao Koh. Pintu itu terbuat dari batu yang tebal dari berat, tak mungkin mereka dapat menerobos masuk. Tian Go Lo Jin, tolong Lo Jin periksa ke atas lembah, apakah selain pintu ini masih terdapat lain pintu lagi? Untuk membasmi kutu berbahaya, dalam dunia persilatan, hanyalah hari ini kesempatannya, teriak Nyonya Koh dengan nyaring. Tian Go Lo Jin mendesuh. Dia melayang turun ke muka pintu gua, menekuk tubuh, menekan tangan ke tanah dan pelahan-lahan tubuhnya melambung sampai setombak tingginya. Dia menekan karang dan tuhuhnya melambung ke atas lagi sampai dua tombak, kemudian berdiri tegak di atas dataran karang yang menjadi payon dari gua rahasia itu. Dia berjaga di situ untuk mengawasi jangan sampai Biao Koh dapat melarikan diri dengan jalan menerobos ke atas gua. Boom, boom, boom tiga kali Nyonya Koh menghantam pintu gua seraya berteriak. Biao Koh, hari ini kematianmu sudah tiba, perlu apa engkau harus menyembunyikan diri? Tidakkah hal itu akan mencemarkan kemasyuran namamu? Dia tahu kalau Biao Koh berani tampil menghadapi mereka, dengan tak punya kedua pusaka itu lagi, Biao Koh tentu takkan mampu menandingi kekuatan mereka berempat. Oleh karena Biao Koh bersembunyi dalam gua dan dia tak berperhasil menghancurkan pintu gua yang begitu kokoh, makanya Nyonya Koh berusaha ik untuk membangkitkan amarah Biao Koh dengan kata dua yang mengejek. Namun sampai berulang kali Nyonya itu berteriak dua, tiada penyahutan sama sekali yang terdengar dari dalam gua. Keadaan dalam gua itu sunyi senyap saja. Harap Koh hujin mundur, biarlah kami berdua akan menggempur pintu ini, kata kedua rahib. Nyonya Koh menghiakan. Dia tahu kalau kedua rahib itu hendak menjajal kesaktian tenaga dalam Hok Mokeng untuk menjebolkan daun pintu gua. Dia pernah mendengar berita bahwa ilmu Hok Mokeng itu mengandung tenaga dalam hebat yang bersifat lunak dan keras. Malah orang persilatan menyiarkan kabar bahwa apabila kedua rahib itu bersama-sama melancarkan tenaga Hok Mokeng itu, apapun tentu dapat dihancurkannya. Setelah Nyonya itu mundur maka kedua rahib pun melangkah maju. Aneh sekali gaya keduanya. Sebelah tangan dilekatkan pada bahu kawannya dan berjalan dengan langkah serempak, sementara lengan mereka yang sebelah masih terkulai melentuk. Waktu berjalan tiga langkah, tampak langkah mereka semakin berat. Dan pada saat kaki mereka berayun tiga langkah, mereka sudah tiba di muka pintu. Entah bagaimana, pohon dua kecil yang tumbuh di luar gua sama bergoyang-goyang seperti dilanda angin. Tiba dua lengan mereka yang terkulai itu diangkat ke atas dan bang terdengar. Bunyi ledakan dasyat, menimbulkan kumandang yang sedasyat langit roboh. Kun Hiap yang saat itu masih berdiri termangu di samping gua, sampai melonjak kaget. Setelah dapat menenangkan diri dan memandang ke arah gua, tanpa pada pintunya terdapat dua buah bekas telapak tangan yang penuh di lingkari gurat dua retakan. Tiba dua kedua rahib itu tertawa gelak dua dan serempak mengayunkan lengan jubah sembari mundur tiga langkah. Terdengar angin menderu-deru dan puing dua karang yang tersebar memenuhi pintu gua bertebaran menyisi ke samping dan mengunduk seperti ditimbun dengan teratur. Pintu gua itu ternyata tebal dan kokoh sekali tetapi dapat dirontokan oleh tenaga pukulan yang sakti dari kedua rabit itu. Bukan mereka bermaksud hendak memamerkan kepandayan tetapi mereka memang hendak membersihkan puing runtuhan karang di depan pintu gua. Selekas pintu hancur, Nyonya ko bersuit. Ia melesat mendahului kedua rahib, menyerbu ke dalam gua. Tetapi tepat pada saat itu, Kun Hiap berteriak mencegah, Ko Hu Jin, tunggu dulu. Bertahun-tahun istri dari Ko Tian Hoan itu mendendam sakit hati. Dan saat itu dia mendapat kesempatan yang bagus untuk melampiaskan dendam kesumatnya. Maka dalam pertempuran adu tenaga dalam tadi, dia curahkan segenap semangatnya untuk menggempur Biao Koh sehingga dia tak menyangka. Sama sekali bahwa Kun Hiap juga berada dalam lembah situ. Maka dia pun terkesiap kaget ketika mendengar seruan anak muda itu. Dia cepat melesat keluar dari gua lagi. Ketika Nyonya itu melesat keluar, dia masih mebelakangi Kun Hiap. Gerakan melesat keluar itu telah menimbulkan angin kuat yang mendorong Kun Hiap terhuyung mundur beberapa langkah. Sebelum dia sempat berdiri tegak, Nyonya ko sudah berputar tubuh dan menerkam kedua tangan Kun Hiap. Ko, belum sempat Kun Hiap menyelesaikan kata-katanya, Nyonya ko sudah membentaknya dengan bengis, apakah masih berada padamu? Kun Hiap tertegun. Pada lain saat dia segera menyadari bahwa Nyonya itu menanyakan tentang cakar hiat Hun Jiao dan baju Kim Bikah. Jelas Nyonya ko mencemaskan kalau kedua pusaka itu masih berada pada Kun Hiap, tentu kemungkinan Biaoko akan dapat memperolehnya kembali. Dan sekali Biaoko memiliki kedua pusaka itu lagi, tentulah keempat lawannya itu kalah dan melarikan diri. Itulah sebabnya makanya Nyonya itu terkejut ketika melihat Kun Hiap muncul dan dia pun cepat-cepat menerkam kedua tangan pemuda itu agar jangan sampai Kun Hiap sempat memberikan kedua pusaka itu kepada Biaoko lagi. Saat itu pilulah hati Kun Hiap. Dia mempunyai kesan yang baik sekali terhadap Hui Jiok. Dia merasa dalam setiap hal Hui Jiok selalu memikirkan kepentingannya. Nona itu berbudi lemah lembut dan cantik. Sungguh seorang gadis yang tiada tercela. Kun Hiap merasa menemukan calon pasangan yang ideal sekali. Sedemikian besar pengaruh Hui Jiok kepada Kun Hiap sehingga walaupun Biaoko mengatakan bahwa puterinya itu berhati buruk, Kun Hiap tetap tak mau percaya. Tetapi saat itu, setelah menyaksikan dan merenungkan beberapa hal yang dilakukan Hui Jiok, bercekatlah hati Kun Hiap. Jelas Nona itu telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Jelas tahu kalau mamanya sudah tak punya pusaka yang diandalkan, dengan sengaja Nona itu malah memberi tahu hal itu kepada musuh dua mamanya. Dan mengapa Biaoko sampai rela menyerahkan pusaka itu kepadanya, Kun Hiap, juga Hui Jiok yang menganjurkan Kun Hiap untuk meminta kepada Biaoko. Oh, kini Kun Hiap tahu apa yang terjadi. Dan setelah melihat pintu gua bobol, dia dapat membayangkan Biaoko dan Tianto Asyo Chia tentu terancam bahaya. Ah, dimanakah Jiang Sim atau hati nuraninya? Jika Kun Hiap itu seorang pemuda yang tegas, dia tak perlu bersedih karena saat itu dia sudah dapat mengetahui jelas bahwa Hui Jiok itu seorang gadis yang lebih buas dari Serigala. Tetapi ternyais dia seorang pemuda yang penuh perasaan sehingga kurang tegas mengambil keputusan. Bahkan setelah dalam rumah tangganya sendiri terjadi hal dua perubahan dan setiap orang mengatakan siapa ayah kandungnya yang sebenarnya, dia pun tetap tak dapat mengambil keputusan dan tetap hanya gelisah dan berduka. Baru setelah mendapat keterangan yang positif dari suami istri Ko Tian Hoan, barulah dia percaya kalau Hui Jiok itu musuh besarnya yang harus ditumpas. Pun saat itu, timbul pertentangan dalam batinnya. Di satu pihak di Angeri membayangkan perbuatan Hui Jiok yang begitu terkutuk, tetapi di lain pihak dia masih terbayang akan kemesraan sikap Hui Jiok kepadanya. Dia termangu dan bingung sehingga tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Nyonya Ko. Tiba dua dari dalam gua terdengar Biao Koh berseru, Kohujin, kedua pusaka itu jelas sudah tak berada padanya. Perlu apa engkau mendesatnya? Kalau mau menuntut balas, silakan masuk kemari untuk membuat perhitungan dengan kami berdua. Nyonya Ko hanya mendengus. Sebelum dia sempat menjawab, Biao Koh sudah tertawa dingin dan berseru pula. Kohujin, Potsu Songni, Tian Go Lojin, kalian berempat adalah jago dua kelas satu dalam dunia perselatan, tentulah segan untuk melakukan serangan pada orang yang lemah. Kohujin, coba engkau pikir, dari siapakah engkau tahu kalau kedua pusaka itu tak berada padaku lagi? Heh, heh, jangan terburu nafsu dulu. Kalau engkau sudah merenungkan dengan tenang, tentulah engkau takkan merasa tenang selama-lamanya. Nyonya Ko memekik keras dan lemparkan kun hiap keluar gua, kemudian membentak ke arah gua, percuma saja engkau bersilat lidah karena bagaimanapun juga tak mungkin engkau terhindar dari kematian. Sambil berkata, dia terus menyerbu ke dalam gua. Boom, boom terdengar dua kali letupan keras dan nyonya itu kembali mundur keluar. Bagaimana seru kedua rahib? Sambil menunjuk ke arah gua, nyonya Ko berkata, di dalam gua ternyata masih ada pintu besi lagi yang menghalangi. Mendengar itu kedua rahib tertegun. Tadi mereka sudah mengerahkan segenap tenaga untuk menjebol pintu batu, apabila sekarang masih ada lagi pintu besi, tentulah lebih kokoh dari pintu batu. Sudah tentu mereka gentar untuk menggempurnya ilmu tenaga. Hok Mo Sinkang bersifat keras. Apabila tak dapat menghancurkan benda yang dihantam, kekuatan tenaga itu akan mental balik. Menghancurkan pemiliknya. Melihat keraguan kedua rahib itu, tahulah nyonya Ko apa sebabnya, mari kita bersama-sama menggempurnya dengan batu besar. Kalau memang gagal kita bakar saja, masa besi takkan lebur kalau dibakar. Sebenarnya nyonya itu berwajah cantik, tetapi wajahnya telah dirusak oleh Tian Put. Biat bertahun-tahun nyonya itu mendendam kemarahan, maka dia pun sanggup untuk membuang waktu selama beberapa tahun. pun asal dapat melampiaskan dendam kesumatnya, dia akan menunggu sampai pintu besi meleleh. Tak peduli harus sampai berapa tahun lagi. Ya, benar, kedua rahib itu mengangguk. Sementara itu kun hiap yang dilempar keluar oleh nyonya Ko tadi, pada saat melayang turun, dia berusaha hendak berdiri tegak. Tetapi sekonyong-konyong pantatnya ditampar orang sehingga dia tersiap beberapa langkah. Ha, ha, maaf, sahabat, tiba-dua terdengar seseorang tertawa. Siapa lagi orang itu kalau bukan Sam Kut Sian Seng, rupanya dia baru saja muncul dari tanah dan kebetulan kun hiap melayang ke tempat dia hendak muncul. Maka dia lalu menghantam pantat anak muda itu. Sesaat kun hiap berdiri tegak dilihatnya, tubuh manusia pendek itu melesat ke tempatnya dan tertawa terkial-kial, aku terlambat datang, ah aku terlambat nih. Apakah perempuan busuk itu sudah mampus? Celaka, kalau dia sudah mampus, seumur hidup akan tak dapat melampiaskan dendamku. Melihat Sam Kut muncul, girang nyonya Ko bukan kepalang, serunya, belum mati, dia masih ngumpat dalam gua. Lo, mengapa tidak diseret keluar seru Sam Kut? Kedua rahib dari Gunung Potusan belum pernah bertemu dengan Sam Kut. Kedua rahib itu berwatak serius, tak suka guyon. Melihat orang Kate itu begitu datang terus ngoceh senaknya sendiri saja, kedua rahib kerutkan alis dan berseru dengan dingin, dan mengapa engkau sendiri tak lekas menyeretnya keluar. Sam Kut memandang ke arah kedua rahib. Dia deliki mata. Ketika melihat kedua rahib itu seperti sepasang manusia kembar, cepat Sam Kut mengetahui siapa keduanya itu. Sebenarnya dia hendak ngoceh lagi yang lebih tak keruan untuk membangkitkan kemarahan orang. Tetapi serta tahu kedua rahib itu Po Choo Song Ni yang sakti, terpaksa dia menelan kembali kata dua yang sudah siap di Kerongkongannya. Menelan kata dua memang menyesakan dada memualkan perut maka untuk menumpahkan keluar, dia lalu menguaku aka dengan mulut tertutup rapat hingga menyerupai orang yang sakit gigi. Kedua rahib deliki mata, tetapi tak mau mendamprat. Setelah isi perutnya longgar, barulah Sam Kut berputar tubuh dan berseru, ada pintu bersih? Coba kulihatnya. Benar, seru Nyonya Ko, engkau mempunyai banyak sekali alat dua rahasia. Kalau tak mampu membuka pintu besi itu, percuma saja engkau menyandang gelar Sim Kut Sian Seng. Sam Kut terus melangkah masuk ke dalam gua. Nyonya Ko dan kedua rahib mengikuti. Melihat itu Kun Hiap juga menyusul sembari berteriak memanggil orang Kate itu, Sam Kut Sian Seng. Sam Kut Sian Seng. Tetapi waktu tiba di muka gua, tiba dua dari sana dia didorong oleh segulung tenaga kuat. Sam Kut Sian Seng, di mana Nona Tian yang bertempur dengan engkau tadi teriaknya. Pikir Kun Hiap, tentulah beberapa tokoh yang berada di situ dalam waktu yang singkat tak dapat memecahkan pintu besi. Apabila dia segera dapat mencari Tian Hui Giok, dia akan meminta kembali kedua pusaka itu untuk diserahkan kepada Biao Koh. Kemungkinan akan dapat menolong Biao Koh. Dengan keputusan itu maka walaupun terpental ke belakang, Kun Hiap tetap menerobos maju lagi tetapi tetap didorong oleh tenaga kuat itu. Dia makin gugup ketika mendengar suara bergemerincingan dari dalam gua dan gua yang semula gelap, pun memancarkan penerangan. Keempat tokoh tadi pun segera tampak. Tetapi Kun Hiap tak mampu melihat apa yang sedang dilakukan Sam Kut Sian Seng pada saat itu. Kun Hiap seperti semut yang berada di atas kuali panas. Dia kebuakan setengah mati. Tiba-tiba dia teringat bahwa Sam Kut tak mau melepaskan Hui Giok dan Hui Giok pun tak mau melepaskan Sam Kut. Kalau Sam Kut sekarang berada di gua, tentulah Hui Giok juga akan menyusul, bahkan mungkin sudah berada di dekat situ. Ah, kalau begitu aku harus lekas dua mencari gadis itu, pikirnya dan dia pun terus melesat keluar dari lembah. Baru beberapa tombak meninggalkan lembah, tiba dua dari belakang terdengar sebuah suara bernada dingin menegurnya, mau kemana si cu ini? Kun Hiap tertegur dan setiup angin berkelebat di sampingnya. Ternyata salah seorang dari pocu Song Ni yang bernama Bu Siang Tai Su sudah tegak menghadang di hadapannya, dengan wajah yang dingin memandangnya. Aku-aku hendak keluar, sahut Kun Hiap. Perlu apa engkau hendak keluar tanya Rabib Bu Siang Tai Su pula. Kun Hiap memang tak biasa bohong, karena mencemaskan keadaan Biao Koh dan puterinya maka dengan lantang dia berseru pulos, aku hendak mencari orang untuk meminta kembali Kim Wi Kah dan Hiat Hun Jiao dan akanku berikan kepada Biao Koh. Wajah Bu Siang Tai Su berubah makin dingin, hektometer, apakah engkau hendak memusuhi kami? Tanda petik. Kalian berlima adalah tokoh dua ternama tetapi mengapa kalian hendak mencelakai orang yang sedang lemah? Dan lagi berita tentang Biao Koh kehilangan pusakannya itu juga kalian peroleh dari putrinya. Taruh kata kalian berhasil membunuh Biao Koh, pun juga suatu perbuatan yang memalukan. Rupanya rasa ingin membela kebenaran dan keadilan menyebabkan Kun Hiap menjadi kalap dan tak menghiraukan lagi dengan siapa dia berhadapan saat itu. Selesai bicara, dilihatnya sepasang meter Rahib itu berkilat-kilat memancarkan api yang seolah hendak membakar dia. Kun Hiap gugup. Dia menyadari kalau kepandainya jauh di bawah Bu Siang Tai Su. Apabila Rahib itu turun tangan, dia tentu binasa, dia tegak membusungkan dada, tak gentar. Sejenak menatapnya, Bu Siang Tai Su tertawa dingin, engkau merasa penasaran dan hendak membelanya? Silakan pergi. Tetapi baru Rahib Bu Siang berkata begitu dari dalam gua ler dengar Sam Kot berteriak, Tai Su, jangan biarkan dia pergi. Tetapi seperti tak mendengarkan, Bu Siang Tai Su berkisar menyisih ke samping. Dan takut kalau Rahib itu akan menarik kembali ucapannya, Kun Hiap pun segera melesat keluar. Sambil berlarian dia berpaling ke belakang, diihatnya Bu Siang Tai Su masih tetap tegak di tempatnya. Kuah Hiap merasa lega karena mengira Rahib itu menetapi janji tak mengejarnya. Tadi Sam Kot berteriak meminta Bu Siang Tai Su jangan melepaskan Kun Hiap. Dengan demikian jelaslah kalau Sam Kot tahu bahwa Hui Giok berada di sekeliling gua situ. Dengan tujuan harus cepat dua mendapatkan Hui Giok maka sambil berlari Kun Hiap berteriak sekeras-kerasnya, Hui Giok. Hui Giok engkau di mana? Lekas datanglah kemari. Sampai diulang beberapa kali tetap dia tak mendapat jawaban. Dia gugup sekali. Akhirnya Sam Kot tentu dapat membakar pintu besi itu. Waktu amat berharga sekali. Dalam keadaan hampir putus asa, tiba dua didengarnya suara Hui Giok memanggilnya, Kun Hiap. Kun Hiap tertekun, suara Hui Giok bernada tangis. Cepat dia berpaling dan dilihatnya Hui Giok muncul dengan air matu bercucuran sehingga kedua matanya sampai membengkat. Dengan ibah hati, Kun Hiap lari menghampiri. Sebelum Kun Hiap sempat membuka mulut, nona itu sudah mendahului berkata dengan menangis, Kun Hiap, aku-aku kira bakal tak ketemu dengan engkau. Lagi. Sekarang setelah dapat bertemu dengan engkau, sekalipun mati aku sudah merasa puas. Kun Hiap terbeliak, mati engkau. Ku tahu, cepat Hui Giok menukas, dalam dunia ini, manusia yang dapat mengerti dan tahu isi hatiku, hanya engkau seorang, bukankah aku harus merasa bahagia dan mati dengan meram setelah bertemu dengan engkau. Kun Hiap tertawa-tawar, Hui Giok, harap jangan mempersoalkan hal itu dulu. Saat ini Koh Hu Jin dan empat tokoh lihai sedang mengepung mamamu. Keadaan Biao Koh sangat berbahaya, lekas antarkan baju Kim Bikah dan Hiat Hun Giok kepada beliau agar beliau dapat tertolong. Tiba dua Hui Giok melengking keras dan tubuhnya menggigil, wajah pucat lesi sehingga membuat Kun Hiap keget setengah mati, engkau kenapa? Aku, aku bersalah, aku bersalah. Seru Hui Giok. Saat itu Kun Hiap sudah tak mempercayai Hui Giok lagi. Dan dia pun percaya kalau Hui Giok yang memberitahukan berita tentang keadaan Biao Koh kepada musuh dua. Itulah sebabnya maka musuh dua itu segera berdatangan untuk membunuh Biao Koh. Kini setelah mendengar berulang kali Hui Giok mengaku bersalah, Kun Hiap menganggap Nona itu tentu sudah sadar, kalau salah, biarlah, tak apa. Sekarang masih dapat dibetulkan. Saat ini Sam Kut Sian Seng sedang berusaha untuk membobol pintu pes. Lekaslah engkau menyerahkan kembali kedua pusaka itu kepada mamamu, kalau tidak. Pusaka. Hui Giok mengangkat muka, kedua pusaka itu sudah direbut orang. Mendengar itu, Kun Hiap seperti disambar petir. Dia tegak mematung dan mengucurkan keringat dingin. Mulutnya serasa terkancing rapat. Sambil banting kaki ke tanah seperti orang yang menyesal, Hui Giok berseru, Ah, seharusnya aku tak menganjurkan engkau untuk meminta kedua pusaka itu dari mamamu. Dan seharusnya aku tak perlu memikirkan kepentinganmu dengan memberitahukan tentang kedua pusaka itu kepada beberapa tokoh, agar mereka jangan sampai merebut dari tanganmu. Ah, memang sudah banyak orang yang memburukan diriku. Dan sekarang sekalipun aku bunuh diri mencebur ke dalam bengawan Hang Ho, rasanya tetap tak dapat mencuci bersih kedosaanku. Kun Hiap, tadi ku katakan bahwa di seluruh muka bumi ini hanya engkau seorang yang tahu tentang diriku. Maka ku harap engkau mau mempercayai omonganku ini. Kun Hiap terlongong-longong mendengarkan. Kini baru dia mengerti bahwa apa yang dimaksudkan kesalahan oleh Hui Giok tadi, bukan seperti yang diduganya. Hui Giok mempunyai tafsiran sendiri. Dari kata-katanya, Hui Giok hendak mengatakan bahwa kedatangan beberapa tokoh tangguh untuk mencari balas kepada Biawkoh itu, memang merupakan kesalahannya tetapi yang tak disengalah dan diduga-duga. Dia tak bermaksud hendak mencelakai mamanya tetapi bermaksud hendak melindungi Kun Hiap dari gangguan tokoh-tokoh persilatan. Pikiran Kun Hiap menjadi kacau. Tetapi kalau dia berpikiran terang, tentulah dia segera dapat menarik kesimpulan yang tegas. Dengan melihat dan mendengar pembicaraan serta perbuatan tokoh dua yang datang itu, dia seharusnya dapat menilai apakah homongan Hui Giok itu benar atau hanya sandiwara saja. Tetapi ternyata Kun Hiap memang lebih banyak dibius oleh rasa asmaranya dalam menilai Hui Giok. Kedua pusaka itu direbut siapa tanya beberapa saat kemudian. Seorang manusia aneh yang mukanya memakai kedok dari kulit manusia. Aku tak kenal siapa dia, kata Hui Giok. Sebenarnya Kun Hiap tak mudah mempercayai keterangan itu tetapi dia tak dapat membantahnya juga. Hui Giok melangkah maju ke muka Kun Hiap, dia sandarkan pipinya ke dada si pemuda dan pelahan-lahan mengangkat muka. Dengan air matu berlinang-linang dia berkata, Kun Hiap, aku tahu bagaimana orang telah menjelek-jelekan diriku. Mungkin engkau juga percaya pada mereka. Aku bersedia mati untuk membuktikan isi hatiku. Aku hanya membutuhkan sepatah kata dari mulutmu. Tanpa sadar, Kun Hiap lahan-lahan memeluknya, mengapa engkau ingin mati? Katakanlan, engkau mengerti aku atau tidak? Kata Hui Giok, mengerti bahwa aku telah difitnah orang atau tidak? Menerima pertanyaan itu sesaat Kun Hiap tak dapat menjawab. Melihat itu Hui Giok menghela nafas panjang, apakah engkau tak mau mengatakan? Sebenarnya, engkau mau mengatakan atau tidak, juga tak ada pengaruhnya. Toh aku akan mati untuk membersihkan diri. Bedanya aku akan mati dengan meram atau melek saja. Kata dua itu diucapkan dengan nada penuh haru dan ibah sehingga hidung Kun Hiap ikut berkembang kempis. Teringat betapa banyak nona itu telah berbuat kebaikan untuk dirinya, timbul keraguan dalam hati Kun Hiap, mungkin saja benar kalau Hui Giok telah difitnah orang. Tanpa terasa dia mendekap nona itu makin kencang. Dan Hui Giok pun bagaikan anak burung yang menyu, supkan kepala dalam dada iduknya. Setelah diam beberapa jenak, Kun Hiap berkata pula, Hui Giok, sudah tentu aku mengerti engkau. Hui Giok mengangkat kepala dan tertawa rawan, baiklah, Kun Hiap, yang penting kita telah saling mengenal maka walaupun sekarang akan berpisah umuk selama-lamanya, janganlah engkau bersedih. Kalau dia tak mengucap begitu, mungkin Kun Hiap takkan bersedih. Tetapi karena Hui Giok berkata begitu maka Kun Hiap seperti disayat-sayat hatinya, Hui Giok, walaupun tidak semua orang mengerti akan dirimu, tetapi perlu apa engkau harus mati. Kini aku telah kehilangan dua buah pusaka, walaupun orang tidak mengatakan apa dua terhadap diriku, engkau tentu tetap akan menyalahkan aku, kata Hui Giok. Tadi sebelum bertemu Hui Giok, Kun Hiap sudah membulatkan tekat. Kalau Hui Giok sampai tak mau menyerahkah kedua pusaka itu, dia akan mengadu jiwa untuk merebutnya kembali. Dan kini setelah berhadapan dengan Nona yang pandai bermain saat diwara itu, rencana Kun Hiap seperti awan tertiup angin. Dia kehilangan pikiran yang terang. Hui Giok, aku takkan menyalahkan engkau. Tetapi, ah, keadaan Biao Koh. Berbahaya sekali. Bagaimana kita harus membantunya katanya. Mari kita ke sana, walaupun tak banyak menolong, tetapi paling tidak kita dapat berbuat sesuatu untuk mama, kata Hui Giok. Kun Hiap tahu kalau dirinya tak berguna. Kepandaian Hui Giok walaupun jauh lebih tetapi kalau menghadapi keempat tokoh seperti sepasang rahi potusan, kedua suami istri Ko Tian Hoan, Tian Go Tojin dan Sam Ko Tian Seng, juga tak mungkin menang. Tetapi karena kedua pusaka itu sudah hilang, kecuali menuruti ajakan Hai Giok, rasanya tiada lain care yang lebih baik lagi. Kun Hiap menghela nafas tetapi sebelum dia sempat mesbuka suara, Hui Giok sudah menarik tangannya diajak berlari. Cepat sekali keduanya tiba di tengah lembah. Tetapi mereka segera disambut dengan letusan yang dasyat yang berasal dari tengah gua. Celaka, seru Kun Hiap dengan kaget dan terus hendak menerjang maju. Tetapi cepat dicegah Hui Giok. Saat itu terdengar lengking teriakan aneh dari Sam Kout. Bermula nyaring tetapi lama-kelamaan makin sirap, menandakan kalau orangnya sudah masuk jauh ke dalam gua. Mereka-mereka sudah menjebolkan pintu besi dan masuk ke dalam gua. Teriak Kun Hiap. Ya, lihatlah, Tian Golojin juga menyusul masuk, sahut Hui Giok. Melihat Tian Golojin meluncur turun dan terus masuk ke dalam gua, Kun Hiap hendak menerobos, tetapi ditahan Hui Giok lagi. Percuma engkau masuk, biarlah aku saja yang masuk, kata Hui Giok. Sudah tentu Kun Hiap menolak tetapi dia tak dapat melepaskan diri dari cekalan si Nona. Hui Giok menggeram, krek dia menusuk jalan darah bahu pemuda itu seraya mengbelah nafas. Kun Hiap, maafkan, engkau harus tahu, kalau engkau pergi berarti engkau hanya akan mengantarkan jiwa dengan sia-sia saja. Karena jalan darahnya tertutup, Kun Hiap tak dapat berkutik dan bersuara. Tetapi dalam hati pemuda itu berteriak, dan engkau pun juga percuma saja kalau kesana titik. Tanda petik. Namun karena tak dapat berkutik dan bersuara, dia menelan rasa mendongkol yang hebat sehingga dia sampai mengucurkan air mata. Hui Giok pelahan-lahan meletakkan tubuh pemuda itu ke tanah. Pada saat ia menunduk ia pun mengucurkan air mata yang menetes ke pipi Kun Hiap. Dia tampak bersedih sekali. Beberapa saat kemudian sekonyong-konyong dia memberingas loncat bangun dan berseru dengap nada haru, Kun Hiap, selama tinggal selekas melesat, dia pun sudah lenyap di balik tikungan. Walaupun orangnya sudah pergi tetapi bayangannya masih melekat di benak Kun Hiap. Bagaimana suara rintihannya yang menyayat, bagaimana wajahnya yang bersedih dan air matanya yang mengucur mencurah ke pipinya, masih melekat segar dalam mati Kun Hiap. Dia makin pelu dan air matanya pun makin mengucur deras walaupun tahu kalau siya dua menghadapi tokoh dua yang sakti, tetapi Hui Giok tetap dekat hendak menolong mamanya. Dan Hui Giok pun tak mau melibatkan dia, Kun Hiap, maka ditutupnya pemuda. Dengan begitu jelas bahwa apa yang dikatakan orang dua tentang keburukan Hui Giok itu hanyalah fitnah belaka, pikir Kun Hiap. Dan dengan pemikiran itu hati Kun Hiap makin wancur. Dia ingin menangis sekeras-kerasnya tetapi karena jalan darahnya tertutup, dia tak dapat mengeluarkan suara tangisan. Lebih kurang dua peminum teh lamanya, dia mendengar langkah kaki orang yang berjalan dengan berat. Suara langkah kaki orang yang berjalan dengan berat. Suara langkah berat itu dari jauh makin lama makin dekat. Dia segera tahu bahwa langkah dua kaki itu milik empat lima orang. Dengan pelahan mereka menuju keluar. Kun Hiap terkesiap. Adakah Biaw Koh dan kedua puterinya sudah begitu cepat dapat dilenyapkan? Kalau tidak mengapa rombongan Rahipo Cusan keluar dan gua? Karena saat itu dia direbahkan di balik segunduk batu besar oleh Hui Giok maka dia tak dapat melihat jelas siapa dua saja yang keluar dari gua itu. Tetapi dia menduga keras tentulah Rahipo Cusan beserta beberapa tokoh. Tetapi beberapa saat kemudian dia heran mendengar langkah kaki itu luar biasa pelahannya. Ada dua taisiran untuk langkah kaki yang sedemikian itu. Kalau orangnya tidak menderita luka penerah tentulah hatinya yang sedang terluka kesedihan besar. Kalau memang Biaw Koh dan kedua puterinya sudah binasa, perlu apa tokoh dua itu harus bersedih sedemikian rupa? Apakah mungkin Biaw Koh yang menang dan musuh-musuhnya mundur dengan membawa luka? Tetapi kalau menilik iring langkah kaki yang begitu syarat sehingga tanah yang dipijaknya tentu membekas telapak kaki, bukankah pertanda dari orang yang terluka berat melainkan orang yang sedang melampiaskan kemengkalan hati dengan mengunjukkan tenaga dalam sakti? Ingin sekalikun Hiap mengetahui tetapi dia mengkal sekali karena tak dapat berkutik dan bersuara. Apa boleh buat terpaksa dia menekan kesabarannya? Tak berapa lama langkah kaki berat itu makin dekat dan beruntung Kun Hiap dapat melihatnya. Yang pertama adalah Tian Golojin. Wajahnya syarat dan menundukkan kepala dengan masgul. Berulang kali menghela nafas sambil berjalan. Di belakangnya adalah Nyonya Ku. Karena Nyonya itu masih mengenakan tutup muka, maka tak dapat melihat bagaimana mimik wajahnya. Tetapi dari tingkah lakunya yang berjalan pelahan-lahan sambil menunduk, rasanya dia pun juga menderita sesuatu dalam hatinya. Di belakang Nyonya itu adalah kedua rahib dari Gunung Potusan. Wajah keduanya membeku seperti patung batu. Di belakang sendiri adalah Semkot Sian Seng. Wajahnya menyengir seperti monyet kepedasan. Ini bagaimana, serunya mengeluh, mengapa kalian tak mau bicara? Heh, heh, anggap saja kali ini kita tidak bekerja percuma. Kedua rahib serempak berpaling dan serentak membentaknya, tulup mulutmu. Kalau pada saat seperti ini engkau masih cekik ikan tak keruan apakah tidak memalukan? Semkot deliki metu dan berjingkrak-jingkrak, sahabat lama, engkau memaki dengan jitu sekali. Memang memalukan. Tetapi siapakah yang datang lebih dulu kes ini? Hektometer, hektometer, kalau memaki orang berkepala gundul, harus lebih dulu memeriksa apakah kepalanya juga masih ada rambutnya? Rupanya tersinggunglah kedua rahib itu atas ucapan Semkot yang begitu kasar serentak keduanya mengebutkan lengan jubahnya. Semkot itu memang tokoh yang aneh yang suka mengolok orang. Coba dia tak menyadari kalau kedua rahib itu berilmu sakti, dia tentu sudah mengajak mereka berkelahi. Kini walaupun tahu kalau bukan tandingan kedua rahib itu namun karena diserang lebih dulu, Semkot pun bertindak juga. Dia juga ingin menjajal sampai di manakah ilmu tenaga dalam hokmo sinkang dari kedua rahib yang dikabarkan hebat sekali itu. Waktu pukulannya beradu, ternyata dia memang tak kuat menghadapi kedasyatan hokmo sinkang itu. Dia terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang dan terus berjumpalitan, berjungkir kepala, bum, ambles ke dalam tanah. Menyaksikan seorang manusia dapai ambles bumi seperti yang dilakukan Semkot, kejut kedua rahib sampai terlongong-longong. Pada lain saat mereka mendengu selalu ayunkan langkah lagi. Waktu tenaga kebutan lengan jubah mereka beradu dengan tenaga pukulan Semkot terjadilah benturan hebat yang menyebabkan tenaga hantaman kedua belah pihak itu bertebaran keempat penjuru. Kebetulan ada setiup tebaran tenaga mereka yang membentur pinggang Kun Hiap. Seketika jalan darah Kun Hiap dapat berjalan lancar lagi. Sebenarnya setelah jalan darahnya terbuka, Kun Hiap dapat bergerak lagi. Tetapi karena tadi mendengar Semkot berkata perjalanan kita kali ini juga tidak sia-sia, longlailah sarasa sendi tulang Kun Hiap. Dia tetap tak bergerak. Baru setelah Tian Golojain dan keempat tokoh itu lenyap dari pandang mata, dia baru menggigil. Apakah artinya itu serunya tertahan? Tetapi karena dia hanya seorang diri maka pertanyaan itu tak ada yang menjawah. Dia berbangkit dan ayunkan langkah. Setelah mengitari batu besar, dia berteriak keras, hui giok, hui giok. Tiba dua dia berhenti karena perasaannya yang ngeri. Kata dua Semkot tadi jelas menandakan bahwa Biaukoh dengan kedua puterinya tentu sudah dinasa. Teringat akan hal itu seketika tubuh Kun Hiap terasa lemas. Kalau tidak sedang bersendar pada batu, tentulah dia sudah rubuh. Dengan bertekan pada batu besar itu, dia kuatkan diri untuk berdiri tegak. Setelah itu baru dia berjalan dengan terhuyung-huyung. Tiba di mulut gua, dilihatnya separoh dari pintu besi sudah roboh. Keadaan dalam gua gelap dan sunyi sekali, memberi kesan kalau di sini habis terjadi peristiwa yang mengerikan. Setelah tenangkan diri, dia masuk ke dalam gua. Dia pernah masuk ke situ dan tahu kalau gua itu mempunyai banyak sekali ruangannya. Ruang demi ruang dan mendatangi. Pada waktu tiba di ruang batu yang ketiga, baru dia melihat Biaukoh dan Tianto Asyokya berada di situ. Kedua orang itu berbaring di atas ranjang batu. Tubuhnya membujur lurus dan wajah menunjukkan kemarahan. Di samping mereka terdapat dua baris kata yang berbunyi. Anak perempuan mendurhakai memberi kabar supaya menggunakan kesempatan selagi orang dalam keadaan lemah. Coba tuan dua tanya kepada batin kalian sendiri, bagaimana nanti kalau bertemu orang? Tulisan itu digurat dalam sekali. Bukan dengan benda tajam, melainkan dengan jari dua Biaukoh yang diambari dengan tenaga dalam. Melihat tulisan itu kini Kun Hiap menyadari apa sebab Tianto dan rombongannya seperti orang yang kehilangan semangat. Memang mereka datang ke situ karena tahu kalau Biaukoh sudah tak memiliki kedua pusaka itu lagi. Selama Biaukoh masih punya kedua pusaka, tak seorang musuh yang betapa saktinya berani datang mencari balas kepadanya. Tianto dan rombongannya merupakan tokoh-tokoh golongan Cheng Pei. Sudah tentu mereka merasa malu atas tindakannya itu. Bahkan tokoh yang setengah Cheng Pei setengah Xia Pei, setengah putih setengah hitam, seperti Sam Kout, juga tak luput dari rasa kerupukan. Kun Hiap memandang ke arah Biaukoh dan Tianto Asyo Chia. Menilik keadaannya, pada saat pintu besi hampir jebol, keduanya lalu bunuh diri. Kun Hiap terlongong-longong seperti orang yang kehilangan semangat. Sejak dalam rumah tangganya terjadi perubahan besar maka dia lalu mengembara dalam dunia persilatan. Biaukoh memperlakukan seperti puterannya sendiri. Bahkan waktu dia minta kedua pusaka itu dari Biaukoh, Biaukoh pun mau memberikannya. Padahal kedua pusaka itu merupakan pelindung utama bagi jiwa Biaukoh. Jika dia tak meminta kedua benda itu tak mungkin Biaukoh akan mati begitu mengenaskan. Teringat akan semua itu, air matanya turun seperti hujan titik. Beberapa saat kemudian tiba-dua dia mendengar suara langkah kaki yang ringan dia terkejut. Adakah Tian Go dan rombongannya kembali HGI? Kalau benar mereka, dia akan memaki mereka habis-habisan. Untuk menjaga segala kemungkinan dia melesat dan bersembunyi di belakang. Aling dua angin. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh berkelebat masuk. Ketika melihat siapa yang datang itu, Kun Hiap terkejut gembira. Kiranya yang datang itu adalah air giyok sendiri. Menilai keadaannya, huwi giyok tidak menderita luka apa dua. Tentulah karena dia belum bertemu dengan Tian Go Lo Jane dan rombongannya. Waktu Kun Hiap hendak memanggil, huwi giyok sudah lebih dulu membuka suara, Hektometer, jangan kira aku tak dapat menemukan, sekalipun harus mengobrak-abrik beberapa ruangan di sini, aku pun tetap akan mencari sampai ketemu. Waktu mengucap begitu, dia menghadap ke arah Biao Koh dan Tianto Asyo Chia, jelas dia berkata kepada mereka. Biao Koh adalah ibu kandungnya. Melihat mamanya terkapar tak bernyawa di atas ranjang batu, bukan menangis sedih, sebaliknya huwi giyok malah mengoceh tak keruan. Tubuh Kun Hiap menggigil seram. Tiba dua huwi giyok melihat beberapa huruf di samping Biao Koh. Seketika wajahnya berubah dan tertawa sinis, sampai ajalmu tiba, engkau masih menganggap aku ini anak perempuanmu. Tetapi cobalah engkau bayangkan. Selama belasan tahun ini bagaimana engkau memperlakukan aku? Selain membentak, memaki dan memperbudak, apakah engkau pernah menunjukkan aikap seperti seorang ibu terhadap anaknya? Tachi dan adik mendapat segala apa, tetapi aku tidak. Sedang kalau aku punya barang, mereka tentu akan memintanya. Jelas engkau tidak menganggap aku sebagai anak perempuanmu, bagaimana engkau mengatakan kalau aku ini anak perempuanmu yang mendurhaka? Kentut, kentut. Berat, berat, berat. Tiga kali dia menghantam tepi ranjang batu itu hingga bertebaran. Guratan huruf dua itu pun hilang lenyap. Memang dahulu, Biawkoh lebih menyayangi putri sulung dan putri bungsunya. Tetapi sama sekali dia tak menyangka bahwa putri kedua ayah akan mendendam kebencian begitu rupa kepadanya sehingga sampai hati untuk memberi tahu kepada musuh dua agar menyerang Biawkoh karena Biawkoh sudah tak punya pusaka lagi. Kun Hiap belum banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Selama itu dia terus tinggal di rumah saja. Begitu rumah tangganya dilanda perubahan besar, dia hampir saja kalap karena tak tahu bahwa tiang andalan yang dianggap sebagai ayah kandungnya itu ternyata malah musuh besar yang telah membunuh ayahnya. Kini setelah mendengar dan menyaksikan sendiri, barulah dia sadar bahwa Wigio itu ternyata seorang anak perempuan yang nganas dan kejam terhadap mamanya sendiri. Untuk yang kedua kalinya, Kun Hiap menderita syok besar. Dunia ini serasa gelap dan seketika kepalanya berbinar-binar, tubuh mau jatuh. Dulu engkau tak mau memberi kepadaku. Tetapi sekarang, heh, heh, segala apa menjadi milikku, kembayi terdengar Wigio tertawa mengekeh, kitab pusaka peninggalan ayah, walaupun hendak engkau sembunyikan di mana saja, aku tetap pasti dapat mencarinya sampai ketemu. Engkau menunggu aku selama 20 tahun, sekarang siapakah yang masih hidup? Ha, 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 ha. Wigio tertawa dengan sepuas-puasnya. Karena tak tahan lagi, Kun Hiap roboh ke muka. Cepat dia bergeliatan untuk mencari pegangan dan kebetulan memegang pintu angin. Pintu angin itu pun terdorong jatuh ke muka. Hui Giok serentak berpaling diri seraya dorongkan kedua tangannya. Tetapi pada saat itu juga dia menyadari bahwa yang berada di mukanya itu adalah Kun Hiap. Buru dua dia berusaha untuk menarik pulang tenaga pukulannya. Sebenarnya Kun Hiap mau pingsan tetapi karena dorongan tenaga Hui Giok tadi, dia terdorong mundur beberapa langkah dan bersandar pada dinding karang, dia malah tersadar. Keduanya kini saling berpandangan. Kun Hiap memandang Hui Giok dan Hui Giok pun menatap Kun Hiap. Keduanya sama dua tegak termangu. Setelah beberapa saat berdiam diri, akhirnya Hui Giok yang buka suara lebih dulu dengan tertawa tersipu-sipu, mengapa engkau kemari? Kun Hiap tak mau menjawab. Sudah berapa lama engkau datang kemari kembali Hui Giok berkata lagi. Namun Kun Hiap tetap tak menyaut. Hui Giok melangkah maju beberapa tindak dan tertawa sinis, Apa yang kukatakan tadi tentunya engkau sudah mendengar semua, bukan? Metu Kun Hiap merentang tetapi tetap tak menyaut. Hui Giok menarik napas, mengapa engkau diam saja? Apakah engkau tak mendengar apa yang kuucapkan tadi? Pada saat itu barulah Kun Hiap membuka suara. Dia sendiri merasa heran mengapa dapat bicara sedemikian tenangnya, engkau, menyisih sedikit. Hui Giok tertegun dan menyisih ke samping tiba dua Kun Hiap menekan dinding karang dan terus melesat keluar. Hui Giok cepat menerkamnya tetapi luput, Hai, hendak lari kemana engkau, teriaknya. Jangan pedulikan aku lagi teriak Kun Hiap. Begitu keluar dia lalu memilu ke lain lorong. Jangan lari, kembali Hui Giok melengking. Walaupun tahu kalau kepandayan Hui Giok lebih tinggi dan tentu tak mungkin dapat lolos, tetapi Kun Hiap tetap nekat untuk melarikan diri. Dia tak tahu akan lari kemana. Pokoknya, jangan sampai dia bertemu dengan Hui Giok lagi. Tiba di sebuah tempat dia lantas mendorong sebuah pintu batu. Dalam ruangan itu ternyata terang sekali dan di tengahnya terdapat sebuah patung manusia, ah, patung Tian Put Biat. Ketika mendapatkan ruang itu tiada berpintu lain, Kun Hiap cepat dua hendak keluar lagi. Tetapi pada saat itu juga, Hui Giok sudah melesat tiba di muka pintu. Kun Hiap cepat mundur dan masuk ke dalam ruang lagi. Wajah Hui Giok tampak memberingas. Selangkah demi selangkah, maka ia maju menghampirinya. Berhenti teriak Kun Hiap dengan keras. Kemudian menunjuk pada patung Tian Put Biat, dia berseru, engkau-engkau masih punya muka masuk ke ruang ini. Tanda tanya. Menurut arah yang ditunjuk Kun Hiap, Hui Giok berada pandang dengan patung mendiang ayahnya. Teringat akan perbuatannya selama ini, dia terkejut sekali dan tanpa disadari, mundur selangkah. Engkau-engkau telah melakukan perbuatin senista itu. Kalau engkau memang anak anjing, bunuhlah aku supaya tidak ada saksi lagi kembali Kun Hiap berseru. Memandang Kun Hiap, sampai beberapa saat baru dia tertawa hambar, Kun Hiap, serunya, ku kira engkau dapat mengerti hatiku. Ternyata engkau juga tidak mengerti. Tanda petik. Baru sekarang ini aku tahu jelas bagaimana peribadimu, seru Kun Hiap dengan tajam. Bagaimana peribadiku? Sekarang aku percaya sepenuhnya bahwa engkau memang seperti ular berbisa seru Kun Hiap pula. Mendengar itu Hui Giok gemetar dan berubah wajahnya. Beberapa saat kemudian baru kelihatan tenang lagi, tanyanya, coba jawablah pertanyaanku kali ini. Bagaimana sikapku terhadapmu? Mendengar pertanyaan itu Kun Hiap tertegun tak bisa ngomong. Memang Nona itu bersikap baik sekali kepadanya. Tetapi merenungkan lebih jauh, dia memang telah diperalat oleh Nona itu untuk melakukan satu hal yang menguntungkan kepentingannya, Hui Giok. Apakah yang begitu itu dapat diartikan kalau Hui Giok memikirkan kepentingannya? Engkau mengatakan kalau aku yang mencelakai Sam Shochia, katanya dengan ada syarat kemudian engkau suruh aku meminta kedua pusaka dari Biao Koh Ciampo sehingga menyebahkan Biao Koh Ciampo sampai kehilangan jiwa. Hal itu akan menyiksa hidupku selama-lamanya. Apakah begitu itu yang engkau katakan telah banyak berbuat kebaikan kepadaku? Wajah Hui Giok dari putih berubah legam dan akhirnya seperti wajah besi yang menakutkan. Dengan kata-katamu itu, engkau tak mau lagi bersama-sama aku katanya dengan tandas. Kun Hiap tahu kalau kata dua Nona itu suatu pernyataan dari keputusasaan. Jika dia menjawab secara langsung, tentulah Nona itu akan bertindak nekat. Setelah merenung sejenak, dia menjawab, aku masih mempunyai beban berat untuk membalas sakit hati ayahku. Sehari sakit hati itu belum terbalas, sehari aku merasa tak enak. Oleh karena itu kita terpaksa berpisah umuk melakukan. Tujuan Masing 2 Sekonyong-konyong Hui Giok tertawa aneh, serunya, bagus, jawaban yang bagus. Tetapi ketahuilah bahwa setiap benda yang ku kehendaki, jika sampai gagal, bagaimanakah akibatnya? Kun Hiap menggigil. Dilihatnya matu Nona itu memancarkan sinar berapi-api. Dia tak berani beradu pandang dan gelengkan kepala, entahlah, aku tak tahu. Tetapi tak peduli engkau akan bagaimana, apa yang telanku putuskan, tak mungkin berubah lagi. Hui Giok tertegun sejenak, wajahnya yang membesi mulai kendor kembali, dia menghela nafas pelahan lalu menghampiri ke tempat Kun Hiap. Dia berhenti di hadapan pemuda itu. Menyerap bau harum yang ditebarkan dari tubuh Hui Giok dan menatap dekat wajahnya yang cantik, mau tak mau goyahlah hati Kun Hiap. Mungkinkah Nona secantik Hui Giok ini akan melakukan perbuatan yang begitu durhaka? Ataukah di dunia ini ada seorang Nona lain yang jahat tetapi kebetulan si, nama dan wajahnya mirip dengan Hui Giok. Hatinya menimang-nimang di antara percaya dan tidak. Bibir Hui Giok yang merah basah mulai bergetaran kata dua, Kun Hiap, apakah engkau benar-benar sampai hati tidak mempedulikan aku lagi? Benak Kun Hiap serasa berdenyut-denyut Daum Batu berkunang-kunang sehingga sesaat dia tidak dapat menjawab. Tadi waktu bersembunyi di balik pintu angin dan menyaksikan segala tingkah laku serta ucapan Hui Giok, Kun Hiap sudah menetapkan keputusan dalam hatinya. Tidak suli lagi dia hidup bersama dengan seorang gadis cantik yang berhati ular berbisa. Tetapi kini setelah berhadapan muka dengan gadis cantik itu yang dengan suara lemah-lembut merayunya, goyahlah pendirian Kun Hiap. Dia tertegun tak dapat menjawab. Memang Kun Hiap itu seorang pemuda yang tidak berpendirian teguh dan gampang berubah. Andai kata Hui Giok mau bersabar untuk melanjutkan rayuannya, kemungkinan besar Kun Hiap akan terpengaruh. Tetapi karena melihat Kun Hiap diam saja, Hui Giok mengira, diam Kun Hiap itu karena tetap pada keputusannya. Hui Giok geram dan gugup. Seketika wajahnya gelap lagi. Kun Hiap, diam mendengus, renungkanlah sejernih-jernihnya dulu, dalam hal apa aku telah melakukan kesalahan kepadamu. Apabila engkau sudah selesai merenungkannya, deburlah pintu dan panggillah aku. Kalau engkau tak dapat menghayati dengan jelas, jangan harap engkau dapat keluar dari pintu ruang batu ini. Selesai berkata dia terus berputar tubuh, mengebutkan lengan bajunya ke belakang sehingga Kun Hiap terdorong mundur dua langkah. Sekali melesat keluar, pintu kamar yang juga terbuat dari batu tebal, menutup lagi. Perubahan yang terjadi pada Hui Giok yang berusaha membujuk Kun Hiap, dari halus sampai kasar, berlangsung dengan cepat sekali. Sebelum Kun Hiap sempat menemukan kembali kesadaran pikirannya, tahu-tahu dia telah dilanda angin kuat yang mendorongnya ke belakang. Kebutan lengan baju Hui Giok itu selain mendorong Kun Hiap ke belakang, pun telah meniup padam beberapa lenterating bengpeng yang menerangi ruangan itu. Oleh karena itu ruangan pun menjadi gelap gulita. Kun Hiap terkejut dan tegak termangu di tempat yang gelap itu. Tadi Hui Giok mengancam, kalau dia tak mau merubah keputusannya, jangan harap dia dapat keluar dari ruang yang gelap itu untuk selama-lamanya. Teringat hal itu, betapa mendeluh hati Kun Hiap. Dia lalu mengisar langkah dan pelahan-lahan menghampiri pintu. Dia hendak menghantam pintu dan berteriak memanggil Hui Giok. Tetapi baru setengah jalan tangan diangkat, entah bagaimana, dia hentikan dan pelahan-lahan diturunkan lagi. Dia menghela nafas lalu mendekap kepalanya dan diguncang-guncangkan seperti hendak memaksa diri untuk mencari penyelesaian. Entah sudah berapa lama dia berada dalam keadaan yang gelap itu, dia tetap tak dapat mengambil keputusan apa dua. Akhirnya dia berputar teguh, duduk bersandar pada pintu, tanpa sengaja dia mengangkat muka dan astaga, dia sampai loncat berjinkrak. Tak jauh di sebelah muka, tampak sepasang metu yang bersinar hijau gelap tengah memandangnya. Dan lebih lanjut, dia pun tahu metu siapakah itu. Setelah menelan air liurnya, dia serem tak berseru menegur, hai siapakah itu? Tetapi tegurannya itu tiada terbalas. Ah, goblok benar aku ini, pikirnya. Jelas yang berada dalam ruang gelap itu tiada lain orang kecuali dirinya sendiri. Tetapi mengapa sekarang bertambah dengan sepasang meti manusia yang begitu menyeremkan? Pada lain saat tiba dua saja dia teringat akan sesuatu dan hatinya pun berdepak keras. Yang jelas, dalam ruang itu terdapat patung dari Tian Put Biat, suami Biao Koh dan ayah dari ketiga Tachi beradik Tian. Patung itu dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai orang hidup. Dan karena mirip dengan orang hidup maka waktu Koan Sam yang masuk ke dalam ruang itu, dia sampai terkejut dan melankan diri. Apakah, apakah patung itu dapat hidup kembali? Tanya-tanya dalam hati. Walaupun tahu kalau hal itu mustahil akan terjadi namun tak mau menggigilah hati Kun Hiap karena merasa seram sekali. Beberapa saat kemudian karena sepasang metu itu masih tetap terpanjang. Di tempatnya, jali Kun Hiap mulai timbul. Dia lalu menghampiri ke dekat patung. Dia ulurkan kedua tangan untuk merabah patung. Dan saat itu dua titik benda bersinar ke biru-biruan itu memang sepasang mata. Tetapi bukan metu orang melainkan metu dari patung itu. Kun Hiap menghela nafas longgar. Sudah bertahun-tahun Tian Put Biat meninggal, tetapi dia tetap meninggalkan bayangan yang menyeramkan orang. Dapat dibayangkan betapa kewibawaannya dahulu ketika dia masih hidup. Dan dia memiliki kepandayan yang luar biasa saktinya. Watak Hui Giok yang ganas dan kejam, kemungkinan memang warisan dari ayahnya. Hanya bedanya kalau Tian Put Biat itu menyeramkan tetapi kalau Hui Giok itu cantik menyenangkan hati. Tanpa terasa tangan Kun Hiap merabah kepala patung itu dan dia masih terlongong-longong. Pikirannya kacau karena tak tahu bagaimana dia harus bertindak. Tiba dua karena KHA Ki, dia ayunkan tangannya menampar kepala patung itu, pelat. Dia terkejut sendiri dan mundur beberapa langkah. Hai sepasang mata. Patung itu pun copot dan jatuh ke lantai. Kun Hiap makin kaget dan buru dua maju menghampiri untuk memasang kembali sepasang gundum metu itu. Tualangkah kejutnya ketika dia melihat patung itu telah berkisar setengah meter ke samping. Tempat bekas patung itu terbuka sebuah lubang dan sepasang gundum metu, tadi pun jatuh ke dalam lubang itu. Ketika Kun Hiap menunduk hendak mengambil gundum metu itu, di dalam lubang itu samar-samar seperti memancarkan sinar cahaya. Sementara gundum metu itu setelah bergelundungan sedalam dua meter lalu berhenti. Dengan begitu menandakan kalau dasar lubang itu dalamnya lebih kurang dua meter. Kun Hiap tertarik. Ingin dia mengetahui apa yang terdapat di bawah lubang. Dia lalu meluncur turun ke dasar lubang. Saat itu dia baru tahu kalau sinar tadi memancar dari arah muka. Menurutkan sinar itu barulah Kun Hiap tahu kalau sinar itu berasal dari sebuah pintu. Di dalam pintu itu terdapat penerangan yang terang dan sinar tadi menyusup keluar melalui celah-celah daun pintu. Kun Hiap maju menghampiri, mendorong pintu. Pintu itu terbuat dari batu tetapi sekali durong terus terbuka. Apa yang dilihatnya dalam ruang itu, membuatnya menahan napas. Sebuah ruang batu seluas satu tombak persegi, pada keempat sudut ruang dipasangi dengan lentera tiang bengting. Sebenarnya sinar lentera itu tak berapa gemilang, tetapi yang menyebahkan sinar lentera itu menjadi gilang. Gemilang tak lain karena ruang itu berisi penuh dengan permata berlian yang berkilau-kilauan menyilaukan mata. Kun Hiap melangkah masuk. Dia menjemput ke dalam baskom mas dan sejemput permata berada dalam genggamnya. Setelah tangan terbuka, butir dua permata itu berhamburan ke dalam baskom kencana lagi dengan bunyi yang mengemerin cing nyaring. Dia hampir tak percaya apa yang disaksikan dalam ruang itu. Beraneka ragam emas permata, ratna mutuman ikam dan bermacam-macam zamrut yang tidak ternilai harganya. Seumur hidup belum pernah ada menyaksikan harta permata yang sedemikian banyaknya. Bagi orang yang berhati serakah, tentulah akan silau melihat harta karun sedemikian besarnya itu. Dan tentu akan gopoh membenahinya. Tetapi Kun Hiap tidak demikian. Setelah melihat sejenak dia lalu beralih pandang memeriksa keadaan ruang itu lebih lanjut. Pandang matanya segera terpanjang pada sebuah benda kecil yang terletak di atas meja kayu jati. Benda itu berwarna hitam mengkilap dan berbentuk seekor kuda, terbuat dari besi. Serentak dia teringat akan beberapa kuda besi semacam itu yang pernah diperoleh dari istana tua tempoh hari. Kemudian benda itu, demi menolong keselamatan jiwanya dari ancaman koan semyang, oleh Tianto Asyo Chia telah diberikan kepada orang shi koan itu. Kuda besi yang berada di atas meja itu juga serupa bentuknya dengan kuda besi yang pernah diperolehnya tempoh hari. Hanya bedanya, yang sekarang ini jauh lebih besar, panjangnya lebih kurang 30 senti. Setelah melampaui beberapa gunduk timbunan permata, Kun Hiap menghampiri meja itu dan ulurkan tangan hendak mengambil. Uh, ternyata kuda besi IEU berat sekali sehingga tak kuat diangkat dengan satu tangan. Dia lalu gunakan kedua tangan. Tetapi baru, hendak mengangkat, tiba-tiba ia melihat permukaan meja itu terdapat ukiran huruf yang berbunyi, jangan sembarangan mengangkat. Kun Hiap terkejut dan menarik pulang tangannya tetapi kuda besi itu sudah terlanjur bergerak-gerak, bus perut kuda itu menyebur alap kuning yang harum baunya. Muka dan kepala Kun Hiap terlingkup asap kuning itu. Seketika kepalanya terasa pening, metu berbinar-binar dan kaki lemas. Asap itu makin tebal, beluk Kun Hiap rubuh di atas baskom besar berisi permata merah. Dan tak berkutik lagi. Asap kuning itu seperti telah tersedot semua oleh Kun Hiap karena tak ada sisanya lagi. Dengan meram dua ayam, Kun Hiap kehilangan kesadaran pikirannya. Tadi waktu Kun Hiap masih bingung dalam ruangan gelap, dia merabah pintu dan berdiri di situ. Kebetulan saat itu Hui Giok juga berdiri di luar pintu. Karena sama dua tak bicara maka keduanya tak tahu kalau mereka hampir berdiri merapat dan hanya teraling pintu batu. Setelah menunggu beberapa saat tak kedengaran Kun Hiap mendebur pintu memanggilnya maka Hui Giok marah. Dengan susah payah dia menjerat Kun Hiap tetapi akhirnya tetap gagal. Sudah tentu marahnya bukan kepalang. Dia segera lari keluar. Biarlah Kun Hiap tertutup dalam ruang batu itu untuk selama-lamanya. Tetapi baru tiba di mulut gua, dari luar lembah terdengar derap kuda lari mendatangi. Dia terkejut, siapa mereka? Apakah masih ada lain tokoh yang datang hendak membuat perhitungan dengan mamanya karena mendengar kalau mamanya telah tak punya kedua pusaka itu? Belum sempat ia menemukan dugaannya, terdengar pula dua ekor kuda lari kencang mendatangi. Dan pada lain saat, terdengar suara seorang wanita melengking nyaring. Mengapa engkau mengejar aku? Engkau-engkau sudah mencelakai aku sampai belasan tahun, apakah masih belum puas? Dengarkanlah kata-kataku dulu, engkau harus mau mendengarkan omonganku dulu, terdengar seorang lelaki dengan suara parau berseru. Tertariklah hati Hoi Giyok. Cepat dia melesat ke luar lembah. Dilihatnya di luar lembah terdapat dua ekor kuda tegar rebuh di tanah dan tak jauh dari tempat kuda itu, tampak seorang wanita berdiri bersandar pada segunduk batu besar, menuding ke arah seorang lelaki setengah tua dan berteriak, Jangan mendekatiku. Lelaki yang maju selangkah terpaksa mundur lagi setelah mendengar bentakan itu, baik, dengarkanlah pembicaranku. Apakah engkau mengizinkan aku untuk menceritakan sejelas-jelasnya? Wajah wanita itu pucat seperti mayat tetapi kedua matanya memancarkan sinar dendam kebencian yang menyala-nyala. Dengan suara tajam ia berseru, tak perlu banyak bicara lagi. Engkau telah membunuh dia, engkau gunakan carry yang keji untuk membunuhnya lalu engkau mengelabungi aku sampai bertahun-tahun. Tanda petik. Makin lama sepasang metal wanita itu makin berapi-api. Dan sekali tangannya berayun sebuah benda mengkilap melayang. Karena cepatnya dia bergerak. Sampai Hui Giok tak dapat melihat benda apa yang diayunkan itu. Lelaki itu miringkan tubuh dan cepat sekali dia sudah mencabut pedangnya. Pedang yang memancar sinar emas itu diangkat ke atas raya berseru, engkau harus dengarkan omonganku. Ternyata benda yang dilontarkan wanita itu adalah sehelai sutra putih. Sutra putih itu telah tertabas kutung oleh pedang si lelaki dan pedang itu pun sudah berhenti. Pedang itu memang sepintas seperti pedang biasa tetapi tiada bergigir dan pada batangnya berbentuk seekor naga dengan lima cakar, menimbulkan perbawa yang dasyat sekali. Sebenarnya Hui Giok belum kenal siapa lelaki dan wanita setengah bayi itu. Dan tak tahu apa yang telah terjadi dengan mereka. Tetapi setelah melihat bentuk naga emas pada batang pedang dia segera mengenali kalau lelaki itu tentulah Kim Leong Kiam Hekmi Ki Hu. Dan wanita itu istrinya yang bernama Soh Jiu Sian Chu Tong Wan Giok. Hui Giok dengan hati dua menyelingap bersembunyi di balik segunduk batu besar untuk mengikuti apa yang akan terjadi dengan mereka. Ia menahan napas agar jangan sampai diketahui mereka. Tong Wan Giok tertawa rawan, ilmu pedang yang hebat sekali. Kepandayanmu lebih tinggi dari dia dan dari aku. Kalau dua puluh tahun yang lalu engkau dapat membunuhnya, mengapa sekarang engkau tak mampu membunuh aku? Perlu apa engkau masih bersangsi? Hayo, kalau engkau berani, aku takkan membalas. Daiwi Ki Hu berombak, menandakan kalau hatinya berduka sekali. Ujung pedang ditukikan ke tanah dan berkatalah dia dengan nada syarat, Wan Giok, apa engkau kira aku tega membunuhmu? Tong Wan Giok memperdengarkan ketawa sinis dan berseru nyaring, tak perlu engkau berpura-pura. Waktu engkau membunuh dia sama dengan engkau membunuh aku. Dua puluh tahun lamanya aku berkumpul dengan engkau apa engkau kira aku bahagia? Aku hanya seonggok mayat hidup yang sudah tak berperjiwa lagi. Ha, ha, sekarang setelah tahu keadaannya, setelah tahu kalau dia mati di tanganmu, aku pun sudah tak ingin hidup lagi. Hayo, lekas engkau turun tangan. Wajah Wi Ki Hu makin tak sedap dipandang. Tiap patah kata yang diucapkan Tong Wan Giok itu bagaikan ujung belati yang menusuk ulu hatinya. Dia kira, selama dua puluh tahun itu Tong Wan Giok hidup dengan bahagia. Kini baru dia menyadari bahwa dalam mata wanita yang dicintainya, dia sama sekali tak mempunyai arti sedikit pun juga. Wi Ki Hu tegak seperti sebenah patung saat itu merupakan saat yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Dalam dunia persilatan dia telah berhasil mendapat nama yang harum, tetapi dia gagal untuk mendapatkan tempat dalam hati wanita yang dicintainya. Beberapa saat kemudian, barulah dia mengangkat kepala dan berkata dengan terputus-putus, jika begitu, aku, aku telah menyiksa engkau selama. Dua puluh tahun? Bunuhlah aku untuk membalaskan sakit hatinya. Wi Ki Hu terus melemparkan pedangnya ke hadapan Tong Wan Giok. Dia menggunakan tenaga dalam yang hebat sehingga pedang itu amblas ke tanah dan hanya kelihatan tangkainya saja. Tong Wan Giok mencabut pedang itu lalu menudingkan ujungnya ke arah Wi Ki Hu. Waktu engkau membunuhnya, apakah menggunakan pedang ini? Dengan sedih Wi Ki Hu mengangguk, Ya, memang dengan pedang itu kubunuhnya. Dialah yang mendesak aku untuk menggunakan senjata. Berteriaklah Tong Wan Giok makin nyaring, Engkau gunakan pedang ini untuk membunuhnya? Katakanlah begitu, kata Wi Ki Hu. Waktu ku tinggalkan dia, Walaupun dia belum mati tetapi waktu wisuteku suruh menengoknya ternyata dia sudah binasa. Ya, akulah yang menusuknya hingga binasa. Tong Wan Giok maju dua langkah seraya majukan ujung pedang ke dada Wi Ki Hu. Wi Ki Hu pucat wajahnya tetapi tak mau bergerak menghindar. Engkau mengangkat saudara dengan dia, Dia pernah menolong Engkau dari kepungan musuh. Pada waktu mengatakan tentang dirimu di hadapanku, Dia selalu memuji dan mengagumi Engkau. Sungguh tak kira Engkau, Engkau. Air mata Tong Wan Giok berderai-derai seperti banjir. Dia benci sekali kepada Wi Ki Hu sebenarnya tak ingin dia menangis di hadapan musuh itu. Tetapi, Teringat akan hari dua bahagia bersama Ken Ji Chui dahulu dan kemudian kebahagiaan itu akhirnya lenyap untuk selama-lamanya tak kuasa lagi dia menahan air matanya. Kemudian dia menghela nafas. Engkau manusia yang berhati binatang, mengapa sampai hati untuk menurunkan tangan sekeji itu serunya pula. Wi Ki Hu tetap tak menjawab dan hanya termangu dua memandangnya. Sinar matanya tidak membayangkan ketakutan dan rasa sesal. Bahkan sepertinya dia merasa tak berferbuat sesuatu yang memialahi batinnya. Tong Wan Giok pun mengangkat pedang dan hendak diayunkan ke leher Wi Ki Hu. Sekali tabas, tentulah Wi Ki Hu akan menjadi setan tanpa kepala. Tetapi entah bagaimana ketika mati mereka saling beradu pandang, Tong Wan Giok terkesiap karena melihat sinar mati Wi Ki Hu yang begitu tenang dan bangga, seperti orang yang tak bersalah. Peding dihentikan dan berserulah Tong Wan Giok dengan dingin, dalam menjelang maut, apakah engkau tak merasa menyesal? Wi Ki Hu tertawa rawan, Wan Giok, selama ini aku tak merasa telah melakukan hal yang menyalahi batinku. Hektometer, dingus Tong Wan Giok, kata orang, pada saat menjelang kematian, orang tentu akan bicara dengan baik budi. Tetapi engkau tidak. Hal itu menandakan bahwa engkau memang berdarah binatang. Wi Ki Hu tidak membantah melalankan tertawa hambar, sebenarnya aku hendak menceritakan peristiwa itu kepadamu. Terserah saja engkau mau percaya atau tidak. Tetapi sekarang ah titik. Daging pipinya berombak-ombak, menandakan kalau batinya berduka sekali. Nada suaranya pun makin lama makin pelahan, tetapi sekarang ku tahu. Selama 20 tahun ini walaupun resminya kita ini menjadi suami istri. Tetapi nyatanya engkau tetap menganggap aku sebagai orang luar. Ha, ha, peristiwa itu, tak perlu kuterangkan lagi. Waktu itu ketika jejaknya lenyap, engkau telah mengambil aku sebagai istri agar aku terhindar dari malu. Untuk itu aku memang berterima kasih. Selama 20 tahun ini aku pun selalu bersikap sebagai orang yang berterima kasih kepadamu. Bahwa selama 20 tahun ini engkau tidak pernah menjamah tubuhku, sungguh makin menambah rasa kagumku kepadamu. Tetapi karena sekarang telah ku ketahui di mana dia berada dan telah jelas pula bahwa engkau yang membunuhnya, perlu apa engkau masih berbelat-belit hendak memutar balikan kenyataan? Wikihu mengangkat kepala pelahan, Benar, memang tak berguna sedikit pun juga, lekaslah engkau turun tangan, aku takkan membalas. Metu, Tong Wan Giok yang memancar sinar dendam kebencian itu makin membara dan ketika teringat akan hari dua yang bahagia dengan Chiajit Gui dahulu, kebenciannya kepada Wikihu makin meluap, pedangnya pun mulai bergerak maju. Sebagai tokoh persilatan ternama, Wikihu sudah pernah mengalami berpuluh pertempuran yang dirasyat. Dan tadi dia sendirilah yang menyerahkan pedang Kim Leong Kiamnya kepada Tong Wan Giok. Tetapi ketika ujung pedang itu makin mendekati tenggorokannya, mau tak mau wajahnya pun berubah. Apa yang terjadi di antara kedua suami istri itu sudah diketahui dan didengar jelas oleh Wikihu yang bersembunyi di balik gunduk batu besar. Ia tahu bahwa walaupun Tong Wan Giok menggerakkan pedangnya dengan pelahan tetapi apabila bersarang pada tenggorokan korbannya, tentulah Wikihu akan melayang jiwanya. Timbul pergolakan dalam hati Hui Giok akan dibiarkan saja Wikihu mati atau kah akan dicegahnya. Kalau ia keluar untuk melerai, apakah keuntungannya? Apakah dia dapat memanfaatkan peristiwa itu untuk mempertemukannya dengan kun hiap? Asuhan dan didikan dalam lingkungan rumah tanggau ia telah menyebabkan Hui Giok tumbuh meri jadi seorang gadis yang egois. Setiap menghadapi persoalan, bukan dengan dasar menilai baik atau buruknya melainkan atas dasar perhitungan menguntungkan atau merugikan kepada dirinya. Pada saat dia masih sangsi tiba dua dari belakang terdengar bunyi membrosot. Dia terkejut. Dan ketika berpaling dia makin terkejut lagi entah kapan dan bagaimana caranya, ternyata kun hiap sudah muncul di belakangnya. Tetapi ada suatu hal yang aneh pada diri anak muda itu. Dia tidak memandang kepada dirinya, Hui Giok, tetapi matanya memandang lurus ke depan. Hui Giok terkesiap ketika kun hiap melangkah dengan cepat sekali. Sekali bergerak sudah lima langkah menuju ke tempat Tong Wan Giok dan Wi Ki Hu. Saat itu ujung pedang Tong Wan Giok hanya tinggal dua inci dari tenggorokan Wi Ki Hu. Ketika mendengar langkah orang, dia bertaling. Betapa kejutnya ketika yang muncul itu kun hiap. Serentak dia berseru, engkau juga datang. Apakah engkau hendak membalas dengan tanganmu sendiri? Memang wajah kun hiap mirip sekali dengan ayahnya. Maka ketika pertama kali dia mengembara keluar, banyak orang telah keliru menyangkanya sebagai Ken Jip Cui. Dan karena itu maka pelahan-lahan kun hiap baru tahu tentang asal-usul dirinya. Karena saat itiap rasaannya sedang tegang sekali, Begitu melihat kun hiap, Tong Wan Giok telah menganggap kun hiap itu sebagai Ken Jip Cui. Wi Ki Hu juga melihat kehadiran kun hiap. Dia menghela nafas, Wan Giok, itu kun hiap putramu sendiri. Apakah engkau lupa? Sehabis berkata tadi, Tong Wan Giok menarik pedangnya lalu melangkah menghampiri kun hiap dan menyerahkan pedang itu. Pada saat Wi Ki Hu memperingatkan tentang kehilafannya, Barulah Tong Wan Giok sadar dan berteriak, Hiap Ji, engkau. Mengingkirlah dan lihatlah, Akanku bunuh musuh ayahmu itu dengan tanganku sendiri. Kuatir kun hiap yang tak tahu persoalannya akan mencegah Maka Tong Wan Giok menyuruhnya menyingkir. Tetapi tampaknya kun hiap seperti tak tahu kalau dihadapannya itu adalah mamahnya. Dia tetap berjalan lurus ke muka dan cepat sekali sudah tiba di tengah kedua orang itu. Rupanya dia tak mau berhenti dan tetap payunkan langkah ke muka. Berhenti teriak Wi Ki Hu yang terkejut dan curiga, sambil menerkam bahu anak muda itu. Jangan menyentuhnya, teriak Tong Wan Giok terus menusuk lambung Wi Ki Hu miringkan tubuh sedikit sehingga ujung pedang lewat di sisinya, Sedang terkamannya masih mengarah bahu kun hiap. Krek, kun hiap tertegun ketika bahunya diterkam. Tiba dua dia memekik keras dan aneh seperti ketik kerbau menguak dan lalu meronta. Entah bagaimana, Wi Ki Hu rasakan dari bahu kun hiap memancarkan tenaga sakti yang teramat kuat, menolak tangan Wi Ki Hu sehingga cengkeramannya terlepas dan dirinya pun tertolak mundur selangkah. Pada saat itu Tong Wan Giok menusuk lagi seraya berseru, hiap ji, lekas pergi. Bang Satiin masih belum puas mencelakai ayahmu dan masih hendak mencelakai engkau juga. Setelah berhasil mendorong Wi Ki Hu, kun hiap tertegun sejenak lalu berjalan lagi. Seruan mamanya tadi seolah tak dihiraukannya. Baru saja dapat berdiri tegak sudah disambut. Tutusukan Wan Giok, Wi Ki Hu terkejut tetapi tak gugup. Dia rebahkan tubuh ke samping lalu menekan tanah dan melenting ke udara seraya berteriak, berhenti. Rupanya hiap ji telah tertimpah sesuatu yang aneh. Saat itu Tong Wan Giok mengejar dan memakinya. Bah, engkau manusia berhati binatang. Tadi engkau jelas hendak membunuhnya, sekarang pura dua memikirkan keadaannya? Wan Giok, engkau, belum sempat Wi Ki Hu menyelesaikan kata-katanya. Dia sudah diserang bertubi-tubi oleh pedang Tong Wan Giok. Terpaksa dia menghindar sambil mundur dan tak sempat untuk melanjutkan kata-katanya. Dalam beberapa kejap saja Tong Wan Giok sudah melancarkan tujuh kali serangan. Tetapi ilmu pedang yang dimainkan itu adalah ilmu pedang Kim Leong Kiam Huat yang diajarkan Wi Ki Hu. Sudah tentu Wi Ki Hu faham sekali dan mengerti bagaimana harus menghadapi. Walaupun serangan Wan Giok itu gencar dan dasyat, tetap Wi Ki Hu dapat menghindarinya. Setelah lewat tujuh serangannya tak memberikan hasil, Tong Wan Giok kesal hati dan tiba-tiba hentikan serangannya. Tadi engkau mengatakan kalau rela mati di bawah pedangku. Mengapa sekarang engkau berusaha menghindar? Setelah berdiri tegak, Wi Ki Hu menjawab, Wan Giok, apapun yang terjadi tetapi kuanggap Hiap Ji itu sebagai anakku sendiri. Apakah engkau tak memperhatikan bahwa tingkah lakunya tadi tidak sewajarnya? Tong Wan Giok tertawa dingin, kata-katamu itu sedap sekali didengarnya. Dia tertimpa malapetaka apa saja, aku sendiri dapat merawatnya, tak perlu engkau ribut dua. Tetapi walaupun begitu Tong Wan Giok juga tetap menguatirkan keselamatan putranya, maka sambil berkata, dia berpaling ke arah Kun Hiap. Saat itu Kun Hiap sudah melesat dua-tiga tombak jauhnya. Pada waktu Tong Wan Giok berpaling memandangnya, dia melihat sesosok bayangan meluncur cepat ke arah Kun Hiap. Tong Wan Giok terkejut dan cepat membentaknya, Hai siapa itu? Tetapi bayangan itu tak berhenti oleh karena itu Tong Wan Giok pun tak mau banyak pikir lagi terus memutar pedang Kim Leong Kiam dan dilontarkan ke arah. Bayangan orang itu. Orang itu tertegun lalu kebutkan lengan baju dan melibat tangkai Kim Leong Kiam. Saat itu Tong Wan Giok pun sudah sempat melihat bahwa bayangan itu ternyata seorang darah yang cantik. Dan dengan masih membawa Kim Leong Kiam gadis itu masih terus melaju ke arah Kun Hiap. Sekali lengannya berayun maka pedang itu pun melayang menancap ke sebatang pohon besar. Dan selekas tiba di hadapan Kun Hiap, nona itu terus menerkam bahu Kun Hiap. Ternyata nona itu bukan lain adalah Tian Hui Giok yang bersembunyi di balik gunduk batu besar tadi. Begitu Kun Hiap titik muncul, bukan melainkan Wi Ki Hu saja yang merasa ada sesuatu yang tak wajar pada diri anak muda itu, pun Hui Giok juga punya anggapan begitu. Bermula dia mengira kalau Kun Hiap memang pura dua bertingkah begitu karena tercengkam oleh rasa ketegangan berhadapan dengan Wi Ki Hu, pembunuh dari ayahnya. Tetapi pada lain saat dia merasa tingkah laku Kun Hiap itu memang aneh dan tak wajar. Maka dia pun terus melesat keluar dan mengejar Kun Hiap. Karena belum kenal pada Hui Giok maka Tong Wan Giok cemas. Lebih cemas lagi ketika melihat Hui Giok hendak menerkam bahu Kun Hiap. Maka tanpa menghiraukan Wi Ki Hu lagi, dia terus bertindak.